Sejak batu sumpah itu didirikan tidak ada lagi kekacauan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pertumpahan darat, tidak ada lagi curi-mencuri Oke, hello sahabat, bertemu lagi bersama dengan saya Ernestine Official Dan pada kali ini apa yang saya ingin kongsikan kepada kamu seperti di dalam tajuk Sejarah Batu Sumpah, Batu Hidup Kimanis Nah, apabila kita mendengar nama Kimanis, kalau dari Keningau ke kota Kinabalu memang kita akan melalui jalan berbukit jika sekiranya kita melalui jalan Kimanis Dan di Kimanis juga keadaan dia sangat sejuk, berbeza dengan laluan yang lain, oke Sejarah Batu Sumpah, Batu Hidup Kimanis Nah, bagi kita generasi baru, mungkin ada di antara kita yang langsung tidak tahu tentang kewujudan Batu Sumpah, Batu Hidup di Kimanis Secara pribadi, saya sendiri setelah hampir 27 tahun saya hidup di dunia, baru beberapa hari yang lalu saya tahu tentang Batu Sumpah, Batu Hidup di Kimanis Saya sangat tertarik untuk berkongsi kepada kamu, ini benar-benar terbukti Mungkin kita seringkali dengar, oh di sana ada Batu Sumpah, di sana ada Batu Sumpah, di sana ada Batu Sumpah Tapi kita tidak pernah mengetahui macam mana cerita sebenar dia, oke Dan bagi kamu, bagi kita generasi baru, mungkin kamu malas untuk baca sejarah, sejarah daripada Batu-Batu Sumpah Sebab sebenarnya sangat banyak Batu Sumpah, Batu Sumpah, Batu Hidup Kimanis Ini yang harus kita semua ketahui sebagai rakyat di Sabah Oke, macam mana sejarah Batu Sumpah, Batu Hidup di Kimanis ini wujud Oke, satu masa puluhan tahun yang lalu Di kampung darat Kimanis Ada sebuah rumah panjang yang dihuni sangat ramai penduduk Sekarang ini saya tidak tahu masih ada rumah panjang di sana ataupun tidak ada Tetapi waktu itu dinyatakan di sana bahwa ada satu rumah panjang yang dihuni oleh sangat ramai penduduk Dan waktu itu semua orang-orang diwasa ada yang ke kebun, bercucuk tanam, ada yang turun ke pesisir laut Dan ada juga ke sungai untuk mencari rezeki Dan dikatakan di sana hanya anak-anak sahaja yang ditinggalkan di rumah tersebut Malang tidak berbau, waktu itu segorombolan lanun mendatangi rumah panjang Mereka mengepung rumah tersebut Lalu mereka membunuh anak-anak yang ada di dalam rumah Dan juga mereka mencuri harta benda yang berharga Nah, dan untungnya seorang anak perempuan dia berjaya menyembunyikan diri Dia berjaya melarikan diri daripada dibunuh oleh lanun-lanun itu Dan dia bersembunyi Sementara itu lanun-lanun itu mungkin mencuri itu ini Dia bunuh anak-anak itu ini Tetapi dia hanya mendiamkan diri Dan dia menunggu sehingga lanun itu beredar dari rumah panjang tersebut Setelah lanun-lanun itu pergi Ataupun setelah mereka melarikan diri dari tempat itu Anak perempuan yang berjaya menyembunyikan diri Dia segera berlari mendapatkan Datuk Penghulu Darat Kimanis Dia melaporkan apa yang baru sahaja berlaku di rumah panjang Datuk Penghulu Darat Kimanis dia sangat-sangat marah Apabila dia mendengar berita tersebut Lalu dia ke kampung demi kampung Di tepi pesisir sungai Untuk mencari yang berani mencoroboh rumah panjang tersebut Dengan niat dia ingin membelas dendam dan dia ingin membunuh Lanun yang mencoroboh kampung Darat Kimanis pada waktu itu Datuk Penghulu Darat Kimanis ini Dia berjalan daripada kampung Kelatuan Sampai di kampung Putatan Hulu kehilir untuk mencari siapa pelaku penjenayaan pada waktu itu Dan mungkin Datuk Penghulu Kampung Putatan Dia merasa terganggu dengan kehadiran Datuk Penghulu Darat Kimanis Sebab dia merasakan kampung Putatan tersebut Tidak ada orang jahat Jadi si Datuk Penghulu Kampung Putatan Ini dia mengarahkan tiga orang pemuda Untuk mencari Datuk Penghulu Darat Kimanis Dengan tujuan untuk membunuh beliau Karena dia merasa terganggu dengan keadaan tersebut Dan setelah tiga orang pemuda berjumpa dengan Datuk Penghulu Darat Kimanis Mereka beradu tenaga Dan Datuk Penghulu Kimanis Dia berjaya mengalahkan tiga orang pemuda tersebut Tanpa mencederahkan mereka Datuk Penghulu Darat Kimanis ini Dia berpesan kepada tiga orang pemuda ini Untuk memberitahukan kepada Datuk Penghulu Kampung Putatan Agar mengadakan perdamaian Ketiga pemuda tersebut Menemui Datuk Penghulu Putatan Mereka memberitahukan bahawa Datuk Penghulu Darat Kimanis ini Ingin mengadakan satu perdamaian Jadi si Datuk Penghulu Kampung Putatan Diorang buat perjanjian Bila masa diorang mengadakan pertemuan Dan setelah tiba hari pertemuan Mereka bersetuju untuk saling berdamai Dengan satu syarat Datuk Penghulu Darat Kimanis Dia meminta agar pada hari mereka angkat sumpah Datuk Penghulu Kampung Putatan Harus membawa sengka batu Bagai tanda perdamaian Antara kampung tersebut Jadi setibanya hari yang telah dijanjikan Yaitu hari perdamaian bagi mereka Datuk Penghulu Kampung Putatan Dia telah membawa rombongannya untuk Datang ke kampung Darat Kimanis Bagi tujuan mengadakan perdamaian Mereka membawa sebongka batu Dikatakan di sana ukuran dia Satu pelukan orang dewasa Dan tinggi dia sekitar 180 cm Bagaimana cara mereka bawa batu tersebut Ke kampung Darat Kimanis Mereka telah meletakkan batu Sebuah perahu Mereka berjalan laut Untuk sampai di kampung Darat Kimanis Batu itu mereka hias Mereka balut dengan kain bercorak Sebagai tanda penghargaan Dan juga perdamaian Perjanjian tersebut Ataupun perdamaian tersebut Merangkumi kampung-kampung yang ada Di sekitar besisir sungai Nah ketika mereka sampai di kampung Darat Kimanis Batu itu telah ditarik Ditarik oleh Seekor kerbau yang sangat gagah Berkasat Dinamakan Gendang Perang Nah baru kita dengar nama itu kerbau Memang sangat gagah Gendang Perang Nama dia Nah Kerbau itu yang telah membawa Batu Sumpah itu Ke tempat Dimana mereka mengadakan Satu Sumpah Satu perjanjian Bahwa setelah ini Tidak ada lagi kacau-mengacau Tidak ada lagi pertumpahan darat Tidak ada lagi Pergaduhan antara mereka Dan ramai penduduk kampung Yang menghadiri Upacara tersebut Setelah mereka semua sudah berkumpul Lalu mereka memacakkan Batu Sumpah tersebut Dorang tanam itu batu Sumpah Dan ketika itu juga Mereka telah menangkap Salah seorang penjenayah tersebut Salah seorang lanun yang telah Mencoroboh kawasan Rumah panjang Di kampung Darat Kimanis Jadi Apa yang mereka lakukan di sana Mereka telah mengikatkan Orang tersebut Pada Batu Sumpah Batu Sumpah Pada waktu itu Harus dimandikan Dengan darah Orang berdosa Ataupun Orang yang telah Melakukan kejahatan Dan disebabkan Si penjenayah itu Sudah Diikat Pada Batu Sumpah Perjanjian mereka Adalah jika sekiranya Ada yang melakukan Kekacauan Mereka akan diikatkan Pada batu itu Dan Mereka akan Ditikam Secara Bergilir-gilir Oleh Pembesar-pembesar kampung Ataupun Penghuluh-penghuluh kampung Jika sekiranya Melakukan Kegiatan Pembunuhan Melakukan Kekacauan Nah Jadi Janji mereka adalah Mendikan Batu itu Dengan darah Orang bersalah Jadi Datuk penghuluh Darat Kimanis Dia mengeluarkan Kerisnya Lalu dia Menikam Orang yang Diikat Pada Batu Sumpah Tersebut Setelah dia Menikam Lalu diikuti Oleh Datuk Penghuluh Kampung Putatan Penghuluh-penghuluh Yang lain Kemudian Orang-orang Yang Gagah Pada waktu itu Sehinggalah Orang itu Mati Dan disana Sudah terbukti Bahwa Batu Perdamaian Mereka itu Sudah Dimandikan Darah So Mungkin itu Menjadi pengajaran Kepada mereka Jika sekiranya Mereka melakukan Kegiatan Kacau-mengacau Bunuh-membunuh Serta menceroboh Sesebuah kawasan Mereka akan Diktikam Sehingga Mati Itulah Sejarah Batu Sumpah Batu Hidup Di Kimanis Nah Sehingga Sekarang ini Kalau kamu Mendatangi Kampung Kampung tersebut Kampung Brunei Kalau kamu datang Disana Eh Saya tidak pasti Kampung apa Sudah tuh Kalau kamu datang Di kampung tersebut Batu itu Masih ada Masih Kukuh Berdiri Jika sekiranya Kamu ingin tahu Ataupun Kamu ingin Melihat secara langsung Batu Sumpah Batu Hidup Kamu datanglah Di kampung Ataupun Apa kampung Itu Kalau kamu tahu Dimana tuh Kampung tuh Kampung Brunei Brunei Kimanis Oke Saya pun Tidak berapa Pasti Jadi Jika sekiranya Mungkin ada diantara Kamu yang tinggal Disana Ataupun Kamu sudah Pernah datang Disana Kamu boleh Share dengan saya Mungkin juga Boleh share Gambar tuh Batu Memang dia masih Wujud sampai sekarang Walaupun sudah Puluhan tahun Dan itulah Sejarah disebalik Batu Sumpah Batu Hidup Di Kimanis Sejak Batu Sumpah Itu didirikan Tidak ada lagi Kekacauan Tidak ada lagi Permusuhan Tidak ada lagi Pertumpahan Darat Tidak ada lagi Curi Mencuri Dan sebagainya Kampung itu Aman dan damai Dan kenapa Dia dikatakan Batu hidup Sebab Kita bayangkan Saja Waktu mereka Menanamkan Batu Sumpah Hanya Sepelukan Orang dewasa Dan Setinggi 180 cm Tetapi Menurut Penulisan Yang saya bacakan Beberapa hari yang lalu Batu itu Semakin Membesar Dan semakin Tinggi Jadi Wajarlah Dia dikatakan Batu hidup Dan Jika sekiranya Saya berpeluang Satu hari nanti Saya ingin sekali Melihat Secara langsung Batu tersebut Oke Minta maaf Jika sekiranya Penyampaian saya Kurang jelas Sebab Saya tidak biasa Bercerita Di depan kamu Cuma Saya ingin berkongsi Kepada Muda-mudi Supaya Apabila Kelak nanti Menampak Batu Sumpah Kamu sudah tahu Sejarah Di sebalik Batu Sumpah Tersebut Oke Itu sahaja Kita akan Bertemu Di Fakta-fakta Sejarah Ataupun cerita-cerita Rakyat Seterusnya nanti Itu saja Terima kasih Karena mendengar Semoga Channel ini Akan terus-menerus Memberikan manfaat Yang baik Untuk Semua pendengar Bye-bye Terima kasih Terima kasih